Warga Muslim Negeri Wakal, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, telah merayakan Idul Fitri lebih awal. Dimana pada 8 April digelar sholat id di Masjid Nirul Awal setelah melaksanakan ibadah puasa selama 30 hari, yang juga dilakukan lebih awal dibandingkan keputusan resmi pemerintah. Keputusan penentuan satu syawal 1445 Hijriah pada hari ini, seperti dijelaskan Raja Negeri Wakal Ahadja Sunat, karena mereka menggunakan metode perhitungan bulan tersendiri, dimana hal itu sudah dilakukan oleh para leluhur mereka sejak negeri wakal berdiri. Tokoh agama dan para penghulu Masjid Nirul Awal menurutnya, tidak menggunakan metode modern untuk menghitung dan menetapkan satu ramadhan maupun satu syawal. Melainkan dengan menggunakan kalender tua, yang mereka nilai hasil perhitungannya selalu tepat. Dari dulu, penentapan satu ramadhan, satu syawalnya. Itu metode hisapnya gimana Pak? Metode hisapnya memang tidak ada alat yang canggih-canggih seperti sekarang, tapi ada ilmunya, ilmunya ada di sini. Jadi perhitungan sehari bulan dan sehari bulan, berapa dua tahun. Solat Idul Fitri yang dilaksanakan warga wakal sendiri berjalan aman, lancar dan hikmat. Walaupun sebagian jamaah harus melaksanakan solat di jalan, lantaran masjid telah penuh terisi. Dari Maluku Tengah, Maluku, Alvian Sanusi, Kantor Berita Antara, mewartakan.